Sebelumnya kan dari Mas Mariam bilang, pihak-pihak terkait semuanya, ya mungkin teknisnya itu seperti apa? Jadi sama seperti sidang-sidang sebelumnya ya, jadi para pihak itu kita panggil. Saya menduga hari ini, mungkin dalam waktu sore ini, surat panggilan kepada seluruh, kepada para pihak ya, apakah itu pemohon, termohon, pihak terkait, maupun bahwa seluruh itu akan dikirimkan. Tentu melalui saluran-saluran yang kemarin digunakan pada sidang-sidang sebelumnya, kita nggak menggunakan surat fisik gitu ya, tapi menggunakan email atau ya secara digital. Itu kita sampaikan kepada alamat yang memang dari kemarin sudah menjadi kontak dengan para pihak itu. Nanti dikirimkan oleh jurupanggil. Saya belum terlalu apa ya, mendapatkan informasi, tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi, di seputaran gedung Mahkamah Konstitusi, tentu penebalan-penebalan ada. Tapi kalau di luar sana, saya tidak tahu persis, karena itu otoritasnya kepolisian gitu ya. Kalau di sini, saya kira seperti sidang-sidang sebelumnya, memang ada penebalan-penebalan pengamanan di beberapa titik gitu ya. Di luar sana mungkin juga akan ada penebalan, tapi kita tidak terlalu, belum terinformasi. Mas Wajar, sedikit penegasan untuk penebalan itu, jadinya bukan teknisnya besok itu semua pihak disuruh panggung ke sini, enggak ya, tapi bagi suratannya? Surat, surat. Karena memang panggilan, jadi para pihak itu dipanggil. Jadi isinya itu adalah panggilan menghadiri sidang. Gitu kan. Nah itu ditujukan kepada pemohon atau kuasanya gitu, dikirimkan via email atau via WhatsApp atau via apa gitu ya, yang sebelumnya digunakan. Nah dari situ nanti kita konfirmasi. Besok yang hadir siapa, sesuai dengan kuota kursi di ruang sidang dan seterusnya. Tapi secara teknis seperti apa, nanti saya update lagi ya soal apa namanya, soal bagaimana teknis persidangannya tanggal 22 itu. Mas, tanggal 22 itu. Maksudnya, tanggal 18 yang dibahas mungkin sepertinya 16, itu berapa jumlahnya? Karena kalau setelah tanggal 16 ada 20-an lebih. Ada 14. Hari ini ada 33 kan? Total 33. 33. Hari ini ada 10, kemarin 23, total 33. Kalau di split mana yang 16 April ada 14. Nah 14 itu yang sampai dengan hari ini sudah didalami oleh hakim gitu kan. Bukan berarti dipertimbangkan ya. Di pertimbangan atau enggak itu nanti. Tapi yang penting itu 14 amikus kurai itu sudah diserahkan kepada hakim dan sudah dibaca dan dicermati lah kira-kira. Nah terhadap yang lain-lain ya itu, kami tetap akan administrasikan dengan baik. Semua yang dipertimbangkan oleh hakim yang sebelum pukul 16. Tanggal 16. Apa alasan yang dipertimbangkan sampai tanggal 16, pukul 16 itu? Itu keputusan majelis hakim ya. Nah mungkin karena memang kesimpulan juga diserahkan pada jam paling lama pada jam 16 gitu kan kemarin. Dan sejak saat itu kan semua berkas termasuk kesimpulan itu kan menjadi bahan yang dipelajari, dikaji, didalami dan dipertimbangkan oleh majelis hakim gitu kan. Kalau tidak dibatasi, ini kan RPH terus berjalan. Nanti ada banyak masuk, ada banyak masuk, banyak masuk menjadi berpengaruh terhadap proses pembahasan atau pengambilan keputusan. Mas seharusnya, ini kan amikus ini bukan alam bukti yang dibuka dalam persidangan. Mungkin boleh dijelaskan, ini amikus yang diserahkan oleh masyarakat ini. Sebenarnya seberapa berpengaruh sih ke dokter keputusan? Ya, kemarin saya juga sudah bilang ya. Nah, kalau soal pengaruh itu kita belum bisa ukur. Tadi saya katakan di MK ini minim pengalaman amikus kurai, apalagi di perkara perselisihan hasil Pilpres. Kita pernah terima, tapi di perkara pengujian undang-undang. Nah, kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, kita tidak bisa mengukur karena kembali lagi, itu keyakinannya hakim. Ini mau percaya, mau ikut, mau mempertimbangkan amikus kurai ini atau tidak. Itu masing-masing hakim bisa saja berbeda-beda. Gendul gitu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan? Ya, nanti kita lihat di dalam putusnya seberapa besar amikus kurai itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Apakah ada yang dipertimbangkan atau ya seperti apa nanti berhadap amikus kurai itu? Ya, Pilpres belum pernah ada. Jadi, kalaupun sejarah ini pertama dan terbanyak. Seingat saya di 2004, 2009, 2014, 2019, enggak ada amikus kurai seperti ini. Mungkin ini ya memang situasi politik yang berbeda. Kemudian kalau dikaitkan misalnya dengan dalil permohonan yang lebih bersifat kualitatif, Itu bisa jadi mempengaruhi juga kemudian atensi masyarakat terhadap perkara yang sedang diadili oleh Mahkamah Konstitusi itu besar. Sehingga amikus kure ini terpanggil untuk mengirimkan atau menyerahkan pendapat hukumnya untuk membantu Mahkamah Konstitusi. Kalau ketua sidang plenum itu biasanya ketua Mahkamah Konstitusi. Biasanya kalau sekarang berarti Pak Suwarto ya? Jadi di dalam undang-undang diaturannya gitu ya di PMK atau di PMK persidangan itu berlapis-lapis ketua MK memimpin sidang. Kalau berhalangan wakil ketua, kalau berhalangan lagi hakim yang tertua. Seterusnya begitu. Nah ketika pengambilan keputusan ya umumnya secara umum ya Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau memang Ketua Mahkamah Konstitusi ada di rapat permusyawaratan hakim. Ada yang nginap ada yang nginap. Kan bukan soal cepat ngebut atau enggak gitu ya. Yang penting ketentuan undang-undangnya terpenuhi. 14 hari itu berapa? 22 gitu kan. Sejauh ini tetap di tanggal 22. Ada yang ada pembatasan ini enggak sih kuota tentang acara yang datang? Ada, pembatasan. Nanti itu yang termasuk yang kita sampaikan. Termasuk ketika di sidang. Kemarin kan ada itu. Masing-masing berapa itu? 20 ya? 20 atau berapa? Semua pihak itu disiapkan kuota. Makanya di dalam konfirmasi panggilan itu kita juga sudah sampaikan. Siapa yang datang, dia duduk di kursi nomor berapa dengan aplikasi tertentu. Itu sudah termasuk yang kita siapkan. Sehingga semua yang hadir itu sudah kita pegang. Dia duduk di mana itu sudah diatur. Itu ya. Nah itu membantu kelancaran kita dalam di sidang. Tapi kalau untuk alu sidangnya nanti, itu sudah ada bocoran? Belum ada bocoran dan saya belum terinformasi juga. Barangkali hari ini nanti mungkin sudah bisa kita ketahui teknis persidangannya besok seperti apa. Model pengucapan putusannya seperti apa. Ada dua perkara, apakah kemudian digabung. Apakah satu-satu, nanti kita update lagi informasinya. Mas, terakhir mungkin soal anggota karya-karya kan. Ini kan berarti ada yang di dalam ini dan yang sampai saat ini kan masih ada yang masuk. Nah nantinya, di dalam ini istilahnya cuma diterima saja atau gimana sih Mas? Ya kita terima ya, kita administrasikan saja bahwa kita menerima sekian puluh. Ini kan termasuk sebagai bentuk akuntabilitas kita. Kita terima ini semua. Dari siapa saja kapan kita terima itu kita administrasikan dengan baik. Kita laporkan kepada pimpinan, ya syukur-syukur nanti kalau bisa dipublish gitu kan. Intinya tetap kita administrasikan dengan baik lah. Tidak kemudian asal terima kemudian diperlakukan tidak semestinya gitu. Sampai kapan tidak terima mas? Ya kalau ada yang mau menyerahkan ya kita kan harus terima. Enggak kemudian kita bisa menolak. Enggak bisa kita larang juga. Tapi yang pandangan mas itu berarti batasnya sudah tinggal ya dari majelis mas? Yes, yes. Itu dipagus gimana Mas? Kalau misalnya itu menjadi bagian atau dari ada beberapa kalangan mengira konstitusi melalui email gitu ya. Bisa enggak seluruh amikus kure itu dibuka kepada publik? Kan begitu. Nah tentu kami harus kaji dulu. Apakah ini menjadi bagian dari perkara ini? Atau memang kalau tidak ini domain publik ya kita publish gitu. Meminta arahan kepada majelis hakim, kepada ketua mahkamah konstitusi. Terima kasih telah menonton.